Hai 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 Sobat Viral Sumsel di mana pun Anda berada, baik yang ada di dunia maya ya, di media sosial ya, di dunia mana pun Anda berada pokoknya senang banget rasanya Amel bisa kembali hadir untuk menjumpai Sobat Viral Sumsel semuanya. Dan pada kali ini tentunya kita akan kembali untuk menelusuri makanan yang wajib kita labeli sebagai pajuan jinjang mashta. Pokoknya hari ini kita bakal nunjukin sesuatu yang berbeda kepada Sobat Viral Sumsel nih. Sobat Viral Sumsel pasti tahu kan sama yang namanya burung, kalau biasanya burung itu dipakai untuk disayang-sayang, dielus-elus bahkan diperlombakan. Tapi kali ini kita bakal ngelihat bagaimana burung itu kita makan. Hei burungnya Capano, penasaran pasti? Jangan kebara-bara tetap ikuti kita di Viral Sumsel. Hei bentar bentar bentar, nak tanya dulu, kameramen kita punya burung enggak? Iya, burung apa dulu, burung kicau, masak dulu. Aduh? Oh iya sudah, tapi kita jengok dulu katanya disini burung kicau nanya atau bukan, ya yang bakal dimasak jadi pindah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta gak bakal baka. Uang datang kesini ya? Jadi kita kenal lagi, kalau boleh. Nama saya Erwis, saya Om Nur Pindanggurun. Mantep! Apa lagi? Apalagi? Iya, domicilinya dimana? Domicilinya di Pembalenbang Asri. Kita ada Tigo Cabang Resto ya? Oh langsung Tigo Cabang Resto ya? Iya, satu di Oki, satunya di Basuki Rahmat. Oke, satu lagi disini? Iya. Ini pusatnya di Jakarta Baring ya? Pusatnya. Ini cerita kerikin sejarahnya. Yuk, ini dari tahun berapun kan berdiri usaha kita ini sampai pakai jadi sebesar ini. Terbuka Tigo Cabang. Nih kasih tau ke Sobat Viral Sunso. Sebenarnya ini ceritanya rumah makan ini dari zaman Umak dulu. Umak dulu? Nah, Umak, udah selesai Umak. Karena faktor usia turun di aku, turun 2006. 2006, kami baru pindah disini 3 tahun. Tapi tetap yang di Cabang itu masih tetap yang di Oki. Oh, oke. Lebih lama lagi yang di Oki dibanding yang disini. Disini baru 3 tahun. Yang di Basuki juga baru 2 tahun. Terpindah lagi bikin nunggu nasib di Palembang. Nunggu nasib di Palembang. Oh, jadi memang awalnya di Oki. Di luar kota. Di luar kota. Oke. Jadi pacar sampai ke Palembang. Apalagi di Jakarta Baring ini. Cikgu mau pindangan. Nah, ini kalau boleh tau ya URWise. Ini sungguh idenya ini benar-benar menarik ya. Karena biasanya pindang itu kita ada pindang patin, pindang tulang. Pindang tulang. Tapi ini kok bisa jadi pindang burung? Boleh gak diseritakan ini? Kito ini memang recanut pindah ke Palembang nih. Pengen cari yang unik. Pengen cari yang unik. Cari yang unik. Dan Alhamdulillah kita resto satu-satunya di Palembang. Yang membuka menu burung merpati atau burung darah. Burung darah. Oke. Aduh-galo pindang. Aduh-galo ya? Ikan bakar aduh. Ayam bakar aduh-galo. Komple. Dengan harga yang sangat ekonomi. Ekonomis ya. Kaget. Dulu kita kalau bahas masalah harga ini enak ditanya ke dulu lah. Wah iya iya. Tapi sebelum itu kita pengen nanya dulu. Kiro-kiro burung ini kan agak-agak yang namanya ini susah lah ya dapet dia. Iya. Karena kalau iwa gampang. Gampang ya. Tapi kok bisa gitu lho. Aduh terus, barangnya nyetok terus. Itu kalau boleh tau agennya dari mana? Agennya dari Jogja. Oh dari Jogja. Langsung kalau dari sini kayaknya kurang. Kurang ya? Kurang. Banyak dari Jogja agennya langsung bawa frozen dari mobil. Langsung turun ke sini. Oh jadi dipilah-pilah kualitas terbaik dan ditemukanlah di Jogja tadi. Iya. Kualitas terbaik ya. Luar biasa. Nah ini mungkin sebarri bisa dijikan ini bisa dikenal ke siko-siko. Dari menu andelan tadi ini apa? Oh boleh boleh. Kalau ini pasti lalap. Iya. Lalap. Kalau gak ditanya ini apa yuk katanya? Apa acar yuk? Bukan. Itu aduh menu-menu tradisional gak lo. Lalap-lalapnya. Mantap. Aduh ikan asin kriup. Ada jambu monyet. Jambu monyet juga aduh. Aduh jambu monyet. Jambu beruk aduh ya. Aduh beruknya. Tapi masih gak tau kemana. Nah ini ikan. Toman sungai. Toman sungai ya. Iya. Kalau disini jambu monyet. Kalau kameramen kita ini seneng jambu beruk. Ini burung darah jambu. Burung darah jambu. Bisa digoreng. Bisa dibakar. Bisa dipindang. Bisa dipindang. Oke. Ini ikan bawung sungai. Ikan bawung sungai. Mantap. Nah ini burung puyuh jambu. Bisa dibakar. Bisa digoreng. Bisa dipindang juga. Bisa dipindang juga. Mantap. Ini banyak nih yang ini. Nah ini apa namanya menbasu klembang ini? Buah nago ya. Buah nago ya. Buah nago. Ini kakak kita ini ke dulu. Puter-puter dulu. Iya. Kita kasih sentuhan dulu minumannya. Kita sentuh dulu dikit. Jadi yang mana nak disentuh duluan nih? Ya nak disentuh. Kita menutama dulu. Borung dulu dah. Borung dulu ya. Bindang borung darah. Eh 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 eh. Tak boleh. Apa nak ngebek jambu monyetnya? Kebiasaan memang. Saya inilah yuk. Kameramen kami nih. Malah sudah ada makanan. Jahil. Peduluh diu. Masa Allah. Nah kan nak ngebek jambu monyet. Jambu kan jambu beruk ini. Jambu monyet. Jambu monyet. Iya. Jadi gak kacau diamet-amet lah ya. Gak boleh. Jangan merajuk. Nah 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 nah. Nak merajuk. Kaget aja lah. Setuwo ini. Kalau gitu satu-satu waw mulu. Video. Video itu. Iya. Tapi. Kita. Kalau bahasa keren itu take a bite. Eh eh eh. Kita cencepnya dulu ya. Sobat Piro Sumsel. Ini ada pindang borung darah tadi eh. Iya. Kita coba ke dulu. Cak mana ini rasa kuahnya dulu. Baru kaget kita ecep-ecep. Cak mana rasa borung darah yang dipindang. Kuahnya dulu. Iya. Karena ini benar-benar beda sekali. Coba ini. Coba ini. Mantap. 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 Tipikal masakan rumah di rumah. Rumah di rumah. Asemnya aduh. Aduh. Manisnya aduh. Manisnya aduh. Pedesnya aduh. Pedesnya aduh. Asinnya aduh. Kalau manis nih. Kecangnya aduh. Kameramennya asin. Iya. Kameramennya asin. Ini asin. Kita juga langsung ya. Kita makan. Boleh. Kami nak makan berdua sama siapa. Itu nih banyak macam variannya sambel. Banyak varian. Oh. Ini sambel paling tinggi. Oh ini level paling tinggi. Ini namanya sambel gerandong. Sambel gerandong. Sambel gerandong. Alak ngeri. Nah itulah. Nah ini lagi. Sambel mak lampir. Tapi varian dengan jengkol. Oh dengan jengkol. Iya. Lampir. Ini sambel buah. Sambel buah. Nanas bukan itu? Bukan. Bukan. Kemang. Kemang. Ini ikan asin kriuk. Ikan asin kriuk. Ini tempoyak. Oh tempoyak. Tempoyak. Ini sambel kecap. Sambel kecap. Itu galuk-galuk free. Galuk-galuk free. Free. Mantap. Nambah pun free. Nambah pun free. Oh jadi boleh nambah lagi. Refill lah. Masa kerennya tuh. Limau macam sambel gitu nih. Wow. Makasih. Ikan asinnya. Pembang kan paling enak. Makan ikan asin kriuk. Bindang. Oh iya. Toluan. Lalapan juga asin. Sambel. Jadi ada sambel gerandong mak lampir sama sambel buah tadi. Nama ini tempoyak. Ini juga yang namanya kecap. Kecap. Cabai? Iya. Kecap pedas lah ya. Kita cubok dulu. Yang mana yang nak gerandong mak lampir bindang sambelnya. Kita cubok yang paling petas dulu ya. Ayo. Iya. Agak saro dikit ngembek ya. Iya. Gitu. Aku makan lampir deh. Oh iya. Ini si gerandong tadi. Sobat Viro Sumsel ya. Kita makan campur ke nasi. Tapi. Ini agak saro kalau ngembek sih. Geser. Geser. Gimana nih. Ini lah Sobat Viro Sumsel menjadi cewek. Banyak gol awannya. Jadi saro. Ini. Ini. Wah. Lembut ini. Gak ada sekeras yang dijingain. Cuman agak saro takut. Puncat. Dari dalam sini. Terbang. Iya. Kameramen. Borongnya terbang. Iya. Borong kicau tadi lah ya. Namanya burung berpati. Iya. Masalahnya. Yang kelembang ini. Malah ngomong borong. Kepikirannya gak lah. Teman-teman. Iya. Nah. Ini tadi. Oh ya Allah. Ditambah tadi. Dikit ya. Kuahnya tadi. Kuahnya. Kampur ke. Pake sambal. Sambal genderuwo. Gerandong. Hahaha. Makalah kalau kameramen bawaannya. Nggak ngapain genderuwo. Maaf kameramen ya. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Mantap. Pedas. Yang ropet dulu loh. Dari tadi. Yang gelak. Biasaan. Buangnya saro makan yang pecah ini. Ini pedang. Kami ini berkeringat makan ya. Keenangan ya. Jangan merajuk lagi. Ini lah yuk. Kebiasaan. Selalu nak lambek makanan minuman. Kostyo. Misalnya kita coboy dulu sih. Kok si kok laju ke laga lo ya. Ke laga lo. Ini tadi pindang. Iwa. Oman. Oman. Oman fungih. Laut. Hahaha. Ayu nak lambek monyet dulu ya. Iya lambek monyet tadi. Laut di Pelembang dimana? Oh tidak mati. Sungi itulah. Laut musih. Kita coba dulu. Pindang Toman. Hmm. Iwa Toman. Sungi. Wih. Alah lemak garing burung. Iya. Toman. 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 Kita nih seneng burung. Iya paham. Tapi Toman tuh besar. Jadi kita seneng juga. Toman ini ada yang besar. Iya. Ini burungnya agak kecil. Hahaha. Tapi gak apa-apa lah. Borong sama Toman tuh sama-sama lemak. Sama-sama lemak ya. Cip. Hmm. Masih-masih makanan kita yang ada di pucungnya jadi berapa? Gak tahu sobat Firas. Iya sobat. Burung puyuh jumbo dengan harga 35 ribu. 35 ribu ya. Burung merpati jumbo dengan harga 45 ribu. 45 ribu. Ikan toman 35 ribu. Hmm. Ikan pindang bawung 35 ribu. Dengan serba free. Lalap free. Sambal limo macem gratis. Jalo. Ikan asin keriumnya gratis. Gratis. Tidak dihitung. Biasa kalo buka lain kan dingin. Bener. Dan ini termasuk murah sobat Firasumsel. Siapa yang nak jual barang-barang sebesar-besar ini dengan harga yang segeti-kecil itu. Ceput. Tak kata ya kan? Di sini lah. Iya. Iya bener Nian. Jadi pokoknya buat sobat Firasumsel yang pengen makan pindang-pindangan ya. Khususnya pindang burung ya. Datang deh langsung kesini. Ke pindang burung Jakabari. Takar lari. Kalo nak burung yang lain juga aduh di sini. Banyak. Gak tahu juga. Iya. Kita ini ngineng. Tay. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati